Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru Terkait P3K Guru di tahun 2022 Yang mana disini kami menyampaikan terkait Pengumuman resmi ya Syarat wajib honorer agar bisa ikut seleksi P3K 2022 Jadi informasi ini tentunya menjadi salah satu informasi penting ya Untuk para pelamar P3K di tahun 2022 Jadi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Jadi disini Bapak Ibu perlu pahami bahwa di Permenpan RB ya Nomor 20 tahun 2022 Tentunya Bapak Ibu harus pahami bahwa Itu sedikit ada pengembangan tepatnya di pasal kelima Terkait dengan pelamar prioritas ya Jadi kalau dikatakan pelamar prioritas Berarti pelamar P3K guru tahun 2022 Yang tidak perlu lagi mengikuti tes seleksi Atau tes cat UNBK Yang mana untuk pelamar prioritas disini Menurut pasal 5 Permenpan RB nomor 20 Itu yang pertama adalah pelamar prioritas 1 Pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas ketiga Tentunya Bapak Ibu sudah ketahui ini semua ya Nah dengan hal ini bahwasannya kita ketahui bahwasannya Untuk pelamar prioritas 1 Artinya adalah pelamar yang di tahun 2021 Itu sudah lolos atau sudah memenuhi nilai ambam batas ya Pada seleksi P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2021 Sedangkan disini ada sedikit keistimewaan ya Khususnya untuk pelamar prioritas 2 Yang belum mengikuti tes seleksi di tahun 2021 Atau tidak lolos PG itu tetap masuk dalam pelamar prioritas 2 Begitu juga dengan guru honorer negeri Guru non-ASN di sekolah negeri Yang terdaftar di dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun Sekalipun itu tidak ikut seleksi kemarin Tetapi masa kerjanya 3 tahun Dan terdata di dapodik Apalagi kalau belum lolos PG Itu dikategorikan ke dalam pelamar prioritas 3 Jadi ini yang harus Bapak Ibu pahami ya Nah jadi intinya bahwasannya Pelamar prioritas itu Itulah yang akan menjadi prioritas penempatan Di P3K 2022 Berturut-turut melalui pelamar prioritas 1 Pelamar prioritas 2 Dan tentunya pelamar prioritas 3 Bapak Ibu bisa melihat disini ya Di sini pelamar prioritas penempatan Itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Yang pertama itu adalah THK 2 Honorer negeri Lulusan PPG dan honorer swasta Jadi nantinya di penempatan untuk pelamar prioritas 1 Yang paling pertama mengisi formasi Kategori pelamar prioritas 1 Itu THK 2 Bapak Ibu ya Berturut-turut honorer negeri Kemudian lulusan PPG dan honorer swasta Nah seperti itu Sedangkan bagi pelamar yang Apa namanya Terdata di pelamar prioritas 2 dan 3 Itu juga tidak perlu mengikuti tes cat UNBK Tetapi nantinya akan ada penilaian kesesuaian 4 dimensi Bapak Ibu ya Nah ini khusus untuk pelamar prioritas 2 dan 3 Itu Bapak Ibu tidak perlu tes lagi Tetapi ada pemeriksaan verifikasi data Bapak Ibu ya Yang pertama dilihat adalah Kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik ya Mulai dari kualifikasi akademik Diploma 4 ataupun sertifikat pendidik Kemudian ada kompetensi teknis Kinerja Pemeriksi latar belakang atau background check Dan ada wawancara Nah dengan hal ini kita sudah bisa menyimpulkan Bahwa di P3K 2022 Yang akan menjadi prioritas utama adalah Pelamar prioritas 1 Kemudian pelamar prioritas 2 Dan pelamar prioritas 3 Nah terkait dengan syarat resmi Atau syarat wajib Ikut seleksi P3K tahun 2022 Kita bisa mengacu di Permempan RB nomor 29 Tahun 2021 Di sini di bab kedua Bapak Ibu ya Ketentuan dan persyaratan pelamar Itu dijelaskan di pasal keempat Nah ketentuan dan persyaratan pelamar ya Untuk P3K ya Tapi ini kita mengacu dulu di Permempan RB nomor 29 tahun 2021 Tetap ini berlaku Karena belum ada Permempan RB yang menggantikan Permempan RB nomor 29 tahun 2021 Jadi kita tetap mengacu dulu di sini Bapak Ibu ya Di sini pasal keempat dikatakan Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama Untuk melamar menjadi P3K untuk jabatan fungsional Dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut Yang pertama usia paling rendah 20 tahun Dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu Pada jabatan yang dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Nah ini syarat yang pertama Kemudian yang kedua adalah tidak pernah dipidana Dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan Yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap Karena melakukan tindak pidana penjara 2 tahun atau lebih Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat Tidak atas permintaan sendiri Atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil P3K, prajurit TNI, anggota kepolisian Atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta Kemudian berikutnya tidak menjadi anggota Atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis Kemudian memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat di kalian Tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang Untuk jabatan yang mempersyaratkan Ini untuk poin F Itu bagi jabatan yang mempersyaratkan Jadi tidak semua bapak ibu ya instansi seperti itu Kemudian sehat jasmani dan rohani Kemudian persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK Jadi inilah persyaratan ketentuan dan persyaratan pelamar Yang akan ikut di P3K 2022 Mengacu di Permempan RB nomor 29 tahun 2021 Oke mungkin cukup sampai disini video kami Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh